Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech Di video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara komunikasi ISP32 E antara dua ISP32 ini menggunakan MAC address ya teman-teman ya Dengan library ISP Now Jadi komunikasinya wireless, bisa puluhan meter Bagus untuk home automation Kalau teman-teman mau coba, disini saya contohkan pakai sensor suhu DHT11 Dan juga sebagai push button, sebuah push button untuk mengirimkan datanya Jadi data yang dikirimkan, rencana saya adalah nilai suhu dan kelembaban yang terbaca Kemudian juga sebuah string Saya akan kirimkan sebuah string Di mana ada tiga jenis ya Ada red, green, dan blue untuk menyalakan LED yang ada di slave-nya Jadi ini master yang mengirimkan data Dan ini slave yang akan menerima data Nah, di slave-nya ini ada OLED OLED 128x64 ini Dan sebuah LED RGB OLED-nya untuk menampilkan data kelembaban Suhu, dan juga status LED yang menyalah Apakah red, green, atau blue Ya, jadi kira-kira seperti itu ya Nah, untuk koneksinya Untuk DHT11-nya Pin positifnya Pin positif ini akan dicolokkan ke 5V Atau diambil dari pin VIN ini ya Kemudian yang negatifnya itu ke ground Diambil dari ground ini Dan yang tengah, yang out Itu akan dicolokkan ke D26 Oke, D27 maksud saya Ini D27 Terserah sih teman-teman mau masukkan yang mana ya Tapi yang saya pakai D27 Sementara push button Saya pakai pull up Yang sudah disediakan di SP32-nya Ini kaki yang satu Dia kan ada dua kaki Kaki yang pertama saya colokkan ke ground Yang satunya lagi Kita colokkan ke D12 Oke Nah, jadi Kira-kira seperti itu ya Koneksi untuk master-nya Kemudian Untuk slave-nya Yang akan menerima perintah nanti Yang akan menjalankan perintah Atau menerima pesan istilahnya Itu Untuk LED RGB-nya Masing-masing Di kaki LED Yang red-nya ini Yang merah Oke Itu akan dicolokkan ke Pin 4 Ini ya D4 ya Kemudian yang green di D2 Dan yang Blue di D15 Nah, kaki yang Nomor dua ini Itu ground ya Yang paling panjang Kalau teman-teman lihat Di lempengannya Dia yang paling besar ini Ground Akan dilewatkan dulu Ke resistor nih 220 atau 330 Ke ground Seperti ini Oke Kemudian untuk OLED-nya Ground ke ground VDD atau Positifnya Nanti ke 3,3V Bisa juga ke 5V Terserah teman-teman Dan SCK-nya di D22 SDA-nya di D21 Saya sudah sering bahas tentang OLED ini Di ESP32 Oke Nah, kira-kira seperti itu Untuk koneksi Masing-masing ya Teman-teman ya Sekarang Langkah pertama Decoding-nya Kita lihat dulu Kita harus tahu Karena kita komunikasinya Wireless Dan Dia harus berpasangannya Seperti ini Jadi pasangan SLAV-nya ini Harus kita tahu Make address-nya berapa Atau istilahnya Alamat dia berapa Supaya dia bisa kirimkan Pesannya ke sini Tidak salah Oke Nah Sekarang kita lihat ya Coding untuk Make address-nya Seperti apa Jadi itu harus kita Uploadkan dulu Ke SLAV ini Untuk mendapatkan Make address-nya Nah ini adalah Coding untuk Make address-nya Teman-teman Jadi kita perlu Satu library Namanya Wi-Fi.h Dan di setup Nanti kita siapkan Serial monitor-nya Kita begin Karena Make address-nya Akan ditampilkan Di serial monitor Saya pakai Bout rate 9600 Kemudian kita pakai Wi-Fi mode Di sini Dan ini Make address-nya Akan muncul ya Setelah tulisan Make address Titik 2 ini Nah itu Cara mengambil Make address-nya Pakai Wi-Fi Dot Make address Seperti ini Oke Nah setelah di upload Nanti kita reset ya Teman-teman ya Supaya dia muncul Karena dia terlalu cepat ya Supaya tidak Hilang Saya colok dulu ini Oke Setelah di colok Teman-teman Siapkan Portnya Di sini Bisa dipilih Di bagian ini Pilih yang ISP32 ya Dev module Kalau yang saya pakai Ini Dev module Kemudian Comportnya disesuaikan Nah Tekan upload Oke Setelah selesai upload Teman-teman Tekan Button reset Di ininya ya ISP32 nya Tekan reset Nanti dia muncul Nah ini Make address-nya ya Kemudian Masing-masing dari 6 segmen ini Teman-teman copy ya EC 62 60 Dan seterusnya Akan dimasukkan Ke bagian Coding untuk master-nya Oke Supaya alamatnya Cocok Nah Coding untuk master Dan slave-nya Seperti ini teman-teman Oke Nah Alamat yang sudah kita copy tadi Make address-nya Ini dimasukkan ke sini ya Teman-teman ya EC 62 60 Masing-masing segmennya C4 2C Dan 00 Sama seperti ini Oke Nah ini codingnya ya Teman-teman ya Bisa dibaca nanti Kita pakai Library ESP Now Ini bawaan dari ESP32-nya Kemudian ada Wifi Dan ada DHT Di sini Oke Nanti saya sertakan Di deskripsi ya Nah sekilas Di sini Ini objek Untuk DHT-nya Saya buat namanya DHT huruf besar Nah ini ada Tiga variable Suhu, kelembaban Dan RGB-nya Untuk Kondisi LED Dan juga Suhu dan kelembaban Untuk Ini untuk broadcast-nya Untuk alamat kita Broadcast Atau Menyampaikan pesannya Nanti Nah yang Nomor 15 ini Baris 15-18 Itu Struktur data Yang mau kita kirim ya Saya kasih nama Pesan Di dalamnya ada Dua struktur Di sini LED Array 32 Ini Besarnya 32 Ini karakter ya Jadi dia bisa Dibentuk jadi string Nanti Kemudian untuk Integer Saya ada Value suhu Dan value kelembaban Oke Nah ini Nanti dibuatkan Jadi kita bisa kirim Paket data ya Di sini ya Dalam bentuk paket Di sini ada LED dan Value suhu Dan value kelembaban Oke Ini struktur Atau struktur Dalam bahasa C++ ya Teman-teman Nah baru dibuat objeknya Ini pesan Jadi kalau mau ngapa-ngapain Kita tinggal panggil pesan Ini Oke Ini slave Ini untuk pas Memasangkan Dengan si slave-nya Oke Untuk memasangkan Dengan si slave-nya Ini bisa teman-teman Cek di library-nya ya Teman-teman Untuk ISP ISP now-nya ya Oke Nah Kemudian Di bagian loop-nya Nanti ini ada Kita ambil dulu Suhu dan kelembabannya Kemudian Ya Kalau mau print Serial monitor Silahkan ya Ini Gak terlalu penting Yang ini Nah ini Cek button Kalau button-nya ditekan Ini Maka dia akan kirim ya Status RGB-nya Plus Nanti untuk mengubah Warnanya Nanti Kalau nilainya Misalnya ini Kalau dia 0 Maka kirimnya Red Kalau dia 1 Maka kirimnya green Kalau dia Selain 0 dan 1 Kirimnya blue Itu ya Untuk mengubah nilai Nah Cara mengirimnya Teman-teman Kopikan dulu String ini Kedalam pesan LED ini Kan kita punya Struk tadi ya Di dalam struk Pesan ini Ada LED kan Nah kita isikan Cara ngisinya Pakai string Copy ini ya Str copy Si red ini Dimasukkan ke dalam Pesan ini Kemudian green Kalau dia 1 Dan seterusnya Kemudian yang File suhu ini Kita ambil dari nilai suhu Ini Yang 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 pembacaan ini Oke Dimasukkan Dan begitu juga Yang kelembaban Masukkan Nah ini proses Pengirimnya ini ESP now send Jadi dia akan kirim ya Teman-teman ya Oke Nah setelah itu Kalau berhasil Ya dia akan Printkan berhasil Terkirim Kalau gagal Ya gagal Oke Nah ini juga opsional Teman-teman bisa Hapus kalau gak perlu ya Ini hanya untuk status Terkirim atau tidak Sementara di slave Kita Menggunakan library Yang sama Cuma disini ada Tambahan untuk OLED Dan ada LED RGB Ini untuk Lebar dan Seterusnya Untuk OLEDnya ya Dan tipe datanya Juga sama Untuk struknya Sama persis Dengan yang di master Oke Nah Ini On data receive ini Adalah Function callback Nanti untuk Dia menerima pesan Ya teman-teman ya Ini dia copy Pesannya Kemudian Cara ngambilnya Adalah seperti ini LED pesan Ini Kan kita punya Objek pesan ya Jadi pesan LED isinya apa Oke Maka akan ditampilkan Ini kan Function show Seperti video-video Yang lainnya Ini dia akan show Disini Seperti ini Untuk OLEDnya Teman-teman bisa tonton video Tentang OLED Saya sering pakai ya Nah dia akan tunjukkan Tulisan L Berarti LEDnya T Berarti suhunya H berarti humidity Humidity Atau kelembabannya Oke Callback fungsinya Ini ya On data receive Makanya di loopnya Kosong ya Karena dia akan Memanggil fungsin On data receive ini Setiap ada data masuk Jadi kita gak perlu Masukkan ke loop Gitu Oke Nah ini fungsin light on Untuk aturan Nyalasi RGB nya ya Jadi kalau yang diterima Adalah red Dia akan menyalakan Si red Yang diterima adalah green Dia nyalakan green Dan seterusnya Oke Nah kira-kira Seperti itu codingnya Teman-teman ya Coba kita upload dulu ya Untuk yang Karena yang Slive sudah saya colok Saya upload yang slive dulu Oke Setelah itu Kita upload yang Masternya ya Kita colokkan ke master juga Oke Sudah selesai Hasil jadinya Seperti ini ya Teman-teman ya Perhatikan disini Tulisannya Masih kosong Tapi saat saya tekan ini Nah Dia akan menerima data Itu Green Suhunya 30 derajat Sekarang Kelembaban 57 Oke Kita tekan lagi Dia jadi blue Tekan lagi Jadi red Dan seterusnya Baru balik terus Nah Kalau sudah bisa begini Teman-teman bisa memanfaatkan Untuk mengontrol Hal-hal yang lain Oke Saya berencana untuk mengontrol Papan skor nanti ya Teman-teman ya Untuk ditampilkan di P10 Panel P10 Oke Kira-kira itu saja ya Teman-teman Yang bisa saya jelaskan di video ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua See you in the next video